Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pembelajaran online di aplikasi model berikut kita langsung saja kita buka dulu alamat alamat e-learning model kita masing-masing, kemudian kita login kita login kita ketikan username setelah masuk ke halaman login kita kita buka kelas yang akan kita buat aktivitasnya seperti ini saya sudah buat aktivitas yang modelnya nanti kalau dibuka di siswa seperti ini jadi ketika kita buka seperti langsung ke materi jadi siswa nanti langsung klik selanjutnya langsung dibaca materinya selanjutnya dan seterusnya kita juga bisa menampilkan pdf yang sudah kita upload di word drive jadi langsung include disini nah disini langsung kita bisa inputkan quiz jadi quiznya seperti ini misalkan ada pertanyaan nanti siswa langsung bisa jawab langsung di submit misalkan kita jawab bebas nomor 1 jawabannya apa 2 jawabannya apa dan lain-lain kemudian kita submit untuk menyimpan next selesai kalau sudah selesai berarti siswa sudah selesai mengerjakan bagaimana cara membuatnya kita langsung ke tutorial selanjutnya jadi jadi siswa tidak akan bisa melakukan aktivitas ini kehadiran jadi mengabsin kehadiran kalau belum mengerjakan atau belum membaca aktivitas ini yang diatasnya jadi aktivitas ini tidak akan bisa dikerjakan apabila aktivitas yang diatasnya belum bisa belum selesai di kita kerjakan siswa kerjakan dan ini masih belum dicentang belum bisa dicentang secara manual bagaimana caranya kita buat mulai dari awal ya pertama-tama kita nyalakan dulu turn editing on atau kalau yang menggunakan bahasa Indonesia hidupkan mode ubah hidupkan mode ubah kalau sudah kita hidupkan mode ubah karena topik saya cuma satu disini kita tambah topik saja tidak tambah satu topik dulu misalkan di topik dua ini saya ubah kata-katanya pertemuan keempat misalnya tunggu sampai berubah kalau sudah berubah kita tambahkan aktivitas kita buat aktivitas yang namanya pelajaran disini atau kalau yang menggunakan bahasa inggris modelnya yang disetting ke bahasa inggris itu namanya lesson itu lesson jadi kalau ke bahasa bahasa indonesia kita ubah ke bahasa indonesia namanya itu pelajaran disini jadi kalau mau ada quiz juga kita bisa menggunakan quiz kita fokus yang pelajaran dulu ya bagaimana kita membuat pelajaran pilih pelajaran kita isi nama pelajaran hari ini itu apa saya sudah menyiapkan materinya disini nama pelajaran kita kali ini pelajaran saya menginstalasi sistem operasi jaringan saya copy paste saja terus terus di menu tampilan ini ada progress bar kalau misalkan kita mau ada progress di progress bar di setiap materinya bisa pilih atau tidak terserah bapak ibu terus next lanjut ke ketersediaan tersedia materi ini itu tersedia dari mulai sejak tanggal kapan sampai tanggal kapan kalau kita mau mengaktifkan misalkan saya menyentir ketersediaan materi ini misalkan mau di ada dimulai pada saat tanggal 6 misalkan berarti ini harus diaktifkan dulu kita tinggal ubah mau tak ada tanggal berapa misalkan tanggal 6 bulan agustus 2021 mulai pukul berapa kalau ini tidak mau diaktifkan berarti pelajaran yang kita buat ini akan tersedia terus dan akan tersedia kalau misalkan mau ada batas waktu tinggal diaktifkan sampai kapan sampai kapan pelajaran ini akan tersedia kalau tidak diaktif kalau ini dibuang contrennya berarti akan tersedia terus menerus dan tidak ada batasan kalau mau dijadwalkan mau tanggal kapan kita bisa dicantang aktifnya disini mau tanggal berapa baru pelajaran kita akan misalkan ditampilkan materi ini akan tersedia tanggal 6 Agustus terus pada jam misalkan saya pada jam 9 misalkan jadi materi ini akan tersedia pada tanggal 6 Agustus jam 9 batas waktunya tidak saya aktifkan terus waktu pengerjaan maksimal berapa menit misalkan disini tidak saya aktifkan juga terus ada kontrol aliran disini apakah siswa boleh meninjau atau tidak bisa bapak ibu ubah disini terserah terus disini ada juga ada nilai misalkan poin poinnya mau berapa bisa bapak ibu nilai berapa misalkan 100 maksimumnya nilai maksimumnya ada 90 terserah disini juga dikontrol ada batas opsi untuk mencoba pertanyaan lagi jadi misalkan bisa mengulang sampai beberapa kali siswanya bisa kita mengurang beberapa kali atau misalkan tidak dibatasi juga ada masalah terus ada pengaturan modul umum disini jadi ketersediaan tunjukkan pada halaman kursus mana misalkan terus disini ada pembatasan akses nah ini yang akan kita pakai tambah pembatasan akses kenapa karena supaya aktivitas misalkan saya buka untuk yang kelas ini aktivitas yang akan kita buat nanti disini itu tidak akan bisa dikerjakan kalau aktivitas yang ini belum selesai jadi aktivitas ini tidak akan bisa dikerjakan kalau aktivitas ini belum selesai yang dipilih apa pembatasan akses itu penyelesaian aktivitas disini banyak yang membatasan akses bisa dengan nilai jadi siswa harus bisa melakukan aktivitas yang kita buat kalau nilai siswa yang sebelumnya itu dapat misalkan dapat nilai 100 harus 100 atau minimal bisa maksimal juga bisa 50 tapi kali ini saya akan pilih yang penyelesaian aktivitas kita pilih yang penyelesaian aktivitas harus ditandai selesai harus ditandai selesai aktivitas mana yang harus ditandai selesai aktivitas misalkan sistem operasi jaringan yang akan saya pilih jadi kita bisa siswa bisa melihat aktivitas yang pertemuan keempat yang akan kita buat ini apabila aktivitas sistem operasi jaringan nah sistem operasi jaringan yang ini itu sama siswa diselesaikan sampai 100% harus ditandai selesai nah setelah itu di penyelesaian aktivitas disini supaya aktivitas ini bisa tercontrain secara sistem bukan manual siswa bisa mencontrain sendiri tidak maka di penyelesaian aktivitas itu kita ubah pelacakan penyesuaian siswa dapat menandai selesai aktivitas secara manual tidak kalau siswa bisa menyelesaikan secara manual maka ini bisa dicontrain tanpa siswa membacanya nah ini kan tidak bisa dicontrain nanti jadi kalau misalkan siswa seperti ini ini tidak bisa kalau saya login sebagai siswa ini tidak akan bisa dicontrain kalau saya login sebagai siswa ini tidak akan bisa dicontrain secara manual kenapa karena disini saya setting bukan secara manual tapi aktivitas otomatis lengkap apabila kondisi terpenuhi jadi apabila semua siswa disini ada keterangan siswa harus melihat aktivitas ini untuk menyelesaikannya jadi bisa terpenuhi apabila siswa harus melihat aktivitas ini untuk menyelesaikannya yang kedua yang saya contrain siswa harus mencapai halaman akhir pelajaran untuk menyelesaikan aktivitas ini terus ini yang siswa harus mendapat nilai untuk menyelesaikan aktivitas ini saya tidak contrain kenapa karena takutnya saya masih belum sempat untuk menilainya jadi walaupun siswa ini belum dinilai sama saya maka siswa akan bisa lanjut ke pertemuan keempat ini aktivitas yang akan kita tambahkan nanti terus ada memerlukan waktu yang dihabiskan siswa harus melakukan aktivitas ini setidaknya untuk berapa menit jadi misalkan kalau bapak ibu mau siswa harus melakukan pada aktivitas ini harus misalkan harus selama satu jam kalau kurang dari satu jam maka dinyatakan masih belum kondisi belum terpenuhi jadi disini belum tercontreng nanti maka kalau belum tercontreng tidak akan bisa ke aktivitas yang selanjutnya next kalau sudah misalkan contoh diharapkan selesai pada misalkan nah kalau seperti ini kalau mau bapak ibu misalkan mau selesai aktivitas ininya sampai tanggal berapa untuk saya tidak saya aktifkan kalau sudah disimpan dan kembali ke kursus sampai disini bapak ibu belum selesai membuat pelajaran jadi untuk membuat pelajarannya ini hanya membuat aktivitasnya untuk membuat pelajarannya kita buka aktivitasnya dulu ini salah sistem operasi jaringan terus di menu edit sini kita tambahkan tabel percabangan bukan yang pertanyaan kalau misalkan bapak ibu di awal mau langsung pertanyaan import pertanyaan untuk merefresh misalkan materi yang sebelumnya silakan pakai import pertanyaan kalau mau pakai import pertanyaan untuk kali ini saya tidak menggunakan seperti itu kita langsung ke materi tambahkan tabel percabangan yang pertama kita tulis judul halamannya judul halamannya apa judul halamannya misalkan saya pakai urayan materi kita paste saja urayan materi isi dari halaman urayan materi apa saya coba copy paste yang sudah saya buat misalkan tidak usah semuanya jangan ditulis semuanya misalkan ini terlalu banyak misalkan operasi terlalu banyak paragrafnya misalkan sampai 7 paragraf jangan dipasang semuanya bapak ibu bisa memasangnya 3 dulu misalkan misalkan saya di dalam urayan materi ini kan masih banyak ada 1 ada 2 saya bagi saja 1 kita copy dulu nanti untuk yang poin nomor 2 kita taruh di halaman berikutnya saja next 1 sistem operasi sudah next kalau sudah seperti itu di deskripsi sini kita tulis misalkan selanjutnya jadi selanjutnya ini nanti akan muncul di pojok kiri bawah jadi kalau kita misalkan sebagai siswa seperti ini kita buka kita buka nanti akan lari ke sini di bawah pojok sini pojok kiri ini akan ada keterangan selanjutnya jadi pada saat kita klik selanjutnya kita akan ke menu yang selanjutnya bagaimana caranya sama seperti ini kalau misalkan ini bapak ibu kasih next misalkan nanti akan muncul tulisan next bukan selanjutnya pada saat nanti siswa mengklik selanjutnya tulisan selanjutnya lompatan ini akan mau dilarikan kemana sama ibu otomatis kalau saya ketikkan selanjutnya di sini nanti akan lari ke halaman selanjutnya kalau misalkan ada konten dua lagi misalkan back misalkan kembali atau kembali nanti ada ada tombol lagi di sini untuk kembali nanti ada tombol di situ ada tombol selanjutnya dan tombol kembali ada konten selanjutnya dan konten kembali otomatis kalau kita pilih kembali di sini kita pilih ke halaman sebelumnya seperti itu next kalau sudah selesai kita simpan halaman nah ini kan cuma satu halaman saja bagaimana cara untuk menambahkan halaman berikutnya atau halaman kedua untuk menambahkan halaman kedua kita pilih yang di sini di aksi percabangan kita tunggu loading next lanjut ke judul halaman selanjutnya kita tulis judul halaman selanjutnya misalkan masih di urayan materi copy paste namun yang selanjutnya di distro turunan debian misalkan copy paste listro turunan debian kalau sudah selesai di sini ketik selanjutnya ini pilih halaman selanjutnya seperti biasanya terus di konten dua misalkan kita mau ada pilihan tombol kembali kalau tidak ada pun tidak masalah kembali ini pilih halaman sebelumnya next simpan halaman kita sudah punya tiga halaman kita buat lagi karena saya masih ada materi lain 4 instalasi debian baster copy paste kita ubah saja instalasi debian baster instalasi debian instalasi debian baster ok next selanjutnya halaman selanjutnya konten dua kembali halaman sebelumnya tambahkan tabel percabangan memulai instalasi debian 10 booster berbasis text untuk melakukan instalasi debian 10 booster silakan kita buka videonya dulu untuk instalasi debian 10 di virtualbox bagikan salin kemudian kita paste nah untuk kita misalkan mau menampilkan yang bukan video yang berbasis text seperti ini misalkan kita coba copy paste dulu kita copy buat baru paste kita coba simpan ke pdf sudah simpan ke pdf file upload kita tunggu sampai upload selesai nanti kita sematkan di kita sematkan disini mau mulai ini ya kita coba share dulu kita buka terus klik titik 3 disini pojok kanan atas pilih open in new window nah kalau sudah kebuka seperti ini kita pilih titik 3 kemudian pilih embed item terus kita ctrl a klik ctrl a copy oke kita paste di sini nah tapi sebelum kita paste kan karena yang akan kita paste itu html kalau kita langsung paste seperti ini maka nanti akan tampilnya tetap seperti ini gimana caranya kita hapus dulu kita pilih yang ini ya tampilkan atau sembunyikan tombol lanjutan kemudian kita pilih yang html seperti ini yang versi html nah kalau sudah jadi versi html seperti ini kita arahkan paling akhir klik enter terus kita paste kan nah kalau sudah kita paste kan baru kita lanjut ke disini di konten satu kita pilih selanjutnya ini seperti biasa kita pilih halaman selanjutnya ini kita pilih kembali pilih halaman sebelumnya simpan halaman kalau kita lihat yang tadi nanti tampilannya akan seperti ini jadi video youtube nanti akan otomatis ada disini terus bdf nanti akan tampil seperti ini next jadi nanti akan tampil seperti ini selanjutnya ada kembali jadi kalau kembali nanti akan kembali ke halaman yang sebelumnya kalau selanjutnya nanti akan terus ke halaman yang berikutnya kita lanjut buat lagi saja lanjut ke tambahkan tabel percabangan percabangan kita lanjut kasih rangkuman kita kasih judul rangkuman copy paste selanjutnya lompatan kita lanjut ke halaman selanjutnya yang konten 2 kita pilih ketik kembali ini pilih ke halaman sebelumnya kalau sudah simpan halaman lanjut kita akan buat lagi tambahkan untuk yang pertanyaan jadi kita akan ke halaman pertanyaan jadi ada pilih tambahkan halaman pertanyaan kenapa karena nanti saya tambahkan soalnya supaya bisa dijawab tes mandiri saja banyak disini di pertanyaan ini ada pilihan jenis soal ada banyak pilihan ada soal tipe benar dan salah ada soal versi isi ada soal versi jawaban pendek ada soal mencocokkan atau numerik bebas saya pilih yang isi karena nanti soal saya adalah urayan isi kemudian tambahkan halaman pertanyaan kita copy pertanyaan yang sudah kita siapkan tes mandiri kita paste soalnya tempatan kealaman selanjutnya skornya terserah bapak ibu mau kasih skor berapa si loading selesai kemudian kita simpan esi soal kita misalkan di akhir pembelajaran akan memberikan kata-kata motivasi untuk peserta didik kita misalkan atau kata-kata pesan atau seperti apa misalkan kita tambahkan tabel perjabangan lagi kita anggap misalkan halaman terakhir kita isi dengan kata-kata misalkan terus lanjut disini ketik selesai terus disini pilih akhir pelajaran jadi jangan pilih di halaman selanjutnya lagi karena tidak ada halaman lagi kita halaman terakhir pilih disini ketik selesai terus lompatannya pilih akhir pelajaran kemudian kita simpan halaman atau kalau di konten kedua kembali misalkan boleh kembali disini pilih halaman sebelumnya kemudian simpan halaman next ini sudah selesai nanti tampilannya seperti ini nah jadi misalkan seperti ini nanti bisa dijawab disiswa akan bisa jawaban di halaman ini nanti kalau sudah menyerahkan ada keterangan kalau belum diisi satu atau lebih pertanyaan tidak memiliki jawaban yang diberikan silakan kembali dan kirimkan jawaban lanjut melanjutkan atau bapak ibu nanti pertanyaannya dibuat satu-satu juga bisa jadi nomor satu jawab disini nanti nomor dua di halaman selanjutnya lagi nomor tiga di halaman selanjutnya lagi terserah bebas mau pakai cara yang mana misalkan ini saya isi e menyerahkan nah nanti akan ada keterangan seperti ini halaman terakhir tetap juga kesehatan di masa ini terlalu semangat dalam belajar karena barang siapa yang belum sempat merasakan baiknya nanti akan ada keterangan selesai dan kembali nah jadi bisa baru bisa mengerjakan yang ini siswa baru bisa mengerjakan yang ini kalau kita sudah menyelesaikan aktivitas aktivitas yang pertama jadi saat kita klik ada keterangan this lesson will be open free day jadi baru bisa dibuka baru besok tanggal 6 jam 9 kalau misalkan mau dibuka sekarang juga bisa disini tinggal di edit pengaturannya demikian cara membuat tutorial pembelajaran di model terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh